Sehari setelah dilantik sebagai Menteri AHY, langsung melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 22 Februari 2024. AHY meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado, Ibu Kota Sulawesi Utara, dan menyerahkan 105 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang II. Sertifikat itu merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tiga sertifikat diserahkan AHY secara door-to-door kepada warga yang berprofesi tukang kayu, petani, dan nelayan. Dalam kunjungan kerja-kerja pertamanya ini, AHY juga berdialog masyarakat guna menyerap aspirasi serta memastikan proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Glim Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi Glim Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaat sebanyak 860 orang dan Glim Yosua Paal IV dengan jumlah jemaat sebanyak 123 orang. Sebelum terbang ke Sulawesi Utara, pada Kamis pagi, AHY menggelar rapat perdana dengan jajarannya di Kementerian ATR, BPN. Dalam rapat itu, AHY memberikan arahan langsung kepada Direktorat serta jajaran Kementerian. AHY mengatakan ia tengah menyusun program prioritas yang bisa dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri. AHY juga mengatakan bakal meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR, BPN yang ada di daerah. Tujuannya, untuk memastikan persoalan pertahanan di daerah terlayani dengan baik. Kementerian ATR, BPN yang ada di daerah terakhir. Oma Adela ya, Oma Adela Tiluki. Saya namanya Agus Halimuri Doyono. Sekarang sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Yang intinya adalah kita ingin melanggung, ya Oma ya, dari pemerintah, Presiden Jokowi Dodo, Pak Jokowi. Dan kami semua saya datang bersama Bu Yulia, Pak Langkri, Pak Kakan, Pak Kakan, BPN Manado. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.